Kunci sebagai apa bedanya mesin dan orang. Orang itu harus diharapkan adalah inovasinya. Pikiran-pikiran out of the box-nya. Itu yang kita harapkan. Maka yang penting kunci dalam inovasi birokrasi adalah harus ada transparansi, harus ada keterlibatan masyarakat, dan juga yang paling penting adalah akuntabilitasnya. Ini semuanya nggak akan sudah terjadi. Nggak akan mungkin kita buka semuanya kalau kita nggak harusnya. Maka ibda binafsi. Awali dari diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya kita mengajarkan orang bersih, 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 bersih. Kalau kita nggak bersih, nggak akan kita akan terbuka dengan apa adanya. Birokrasi sebaik apapun nggak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada kebersihan dari para pelakunya, para top of, apa namanya, manajernya di dalam pemerintahan itu sendiri. Kuncinya adalah bagaimana kita menjadi top leader untuk memberikan contoh, memberikan inovasi-inovasi terbaru, dan kita jangan merasa sudah puas dengan hanya melebarkan jalan saja. Tapi sesuatu yang lebih canggih lagi, bikin terobongan. Atau membahas sesuatu lagi yang kira-kira out of the bag, yaitu kira-kira misalnya membuat sekolah-sekolah yang ini. Waktu Anda telah habis, dan selanjutnya, jawabung nomor urut satu untuk menanggapi jawaban tersebut. Waktu Anda satu menit dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Guzan, tentu kita tahu bahwa birokrasi selama ini masih banyak yang harus dikoreksi. Pilkada ini adalah momentum kita untuk mengevaluasi dan mengkoreksi selama ini pemerintahan ini berjalan. Saya bersama dengan Mbak Luluk menyiapkan apa yang kami sebut sebagai birokrasi digital. Jangan salah, selama ini ada 423 aplikasi di Jawa Timur. Kami ingin sederhanakan tinggal cukup satu aplikasi saja untuk melayani seluruh masyarakat Jawa Timur. Karena itu kami ingin agar ke depan birokrasi digital ini berjalan dengan baik yang dari satu sistem aplikasi ini semua kedinasan ada di situ, pendidikan ada di situ, kesehatan, UMKM, dan seterusnya. Semuanya ada di situ. Tinggal satu klik, tinggal diklik semuanya beres. Terima kasih. Waktu Anda telah habis, selanjutnya Cawagup nomor urut dua untuk merespon tadi jawaban dari Cawagup nomor satu dan tiga. Waktu Anda satu menit dimulai saat Anda berbicara. Mas Luqman telat, Mas Luqman. Cek di Instagram Pemprov, sudah dilaunching Majadigi. Majapahit digital adalah integrasi semua layanan digital ke dalam satu app, satu portal, single sign on. Kayaknya karena jarang ngecek informasi Pemprov, jadi banyak salah. Kemiskinan Pak, Ketua Dewan Suro Partai Panjenengan ngasih penghargaan kepada perawat Jawa Timur sebagai provinsi yang penurunan kemiskinan ekstrimnya paling baik di Indonesia. Jadi kayaknya harus banyak-banyak ngecek akun medsosnya Pemprov, mohon maaf. Jadi tadi baiknya kaitannya dengan pertanyaan yang disampaikan. Silahkan di cek aja deh kayaknya. Kalau ngomong inovasi, kalau pertanyaan Mas Luqman ditanya ke Mendagri, ditanya ke Menpan RB, nanyanya ke Pak, dua menteri top ini, insya Allah akan dijawab. Jawa Timur sudah mendapatkan skor provinsi terinovatif di Indonesia. 72 masuk top 99, 32 masuk top 99. Waktu Anda habis, silahkan selanjutnya. Bapak-Ibu hadirin, mohon tenang.